Intro Kita sudah kedatangan tamu Spesial sekali Saya bangga banget loh bisa ada di satu ruangan Dengan ini ada dari FPTI Federasi Panjat Tebing Indonesia Kota Tegal Terus juga ada salah satu pemuda kebanggaan masyarakat Kota Tegal Ini kebanggaan saya juga ini ya Ada Mas Muammar Izadi Atlet Panjat Tebing dari Kota Tegal Ini berlaga di PON ke-20 Papua Ada Pak Saifudin Bogil Saya panggilnya Pak ini ya Om Ada juga Mas Adi disini Yang sudah hadir Dan Mas Ari Ini saya mau menyapa dulu sehat semua ya Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Ini Mas Amar yang pakai topi ini Waduh luar biasa Mas Amar Umurnya berapa? Saya mau nanya dulu umurnya berapa? Ini mau 20 Mau 20 Mau 20 Ini sudah kemarin bulan Oktober Awal Oktober betul ya Ini di Papua Dan bawa pulang medali Ini ceritanya gimana dulu deh? Cerita kok bisa sampai berangkat ke PON Papua ini? Ya kemarin kan waktu 2019 itu kan ada prapon Sebelum PON kan itu prapon dulu Jadi mencari kuota yang buat lolos ke PON itu Iya Jadi mengikuti seleksi dulu begitu ya Nah ini dari kota Tegal Sebenarnya olahraga panjat tebing atau panjat dinding ini kan bukan olahraga yang umum begitu ya? Iya om Bogel Betul om Bogel Jadi jarang atau mungkin kalau sepak bola oke lah ya basket, tenis, badminton Tapi ini panjat tebing Kenapa Mas Amar milih olahraga ini? Awalnya iseng sih mbak Iseng? Jawabannya luar biasa ya iseng? Ibu kan jualan di GOR Oh ibu jualan di GOR Waktu dulu itu Terus lihat-lihat manjat kok kelihatannya seru gitu Terus nyoba manjat seneng nih Ditemukan pencari bakat Ada pencari bakatnya Ketemu sama om Bogel disitu Iya Sama itu Mas Plek juga Iya Jadi dari berawal lihat gitu ya Mas Amar Lihat, tertarik, terus coba begitu Tapi memang begitu naik langsung seneng gitu Kenapa gak memilih olahraga lain gitu? Enggak sih gak tertarik sama olahraga lain Oh memang langsung jatuh cinta pada pandangan pertama ya Mas Adi ya? Iseng-iseng berhadi ya Ekstrim dulu mbak Ekstrim menyenangkan Menyenangkan Ada tantangannya begitu ya Iya Tapi ini walaupun tadinya iseng Tapi kan setelah itu latihannya dong Latihannya terus menerus Di tempat latihannya dimana ini biar Di GOR Di GOR Wisang Geni Di GOR Wisang Geni Dimulai pas usia berapa tuh Mas Amar? Pas usia 2011 Berarti usia berapa? Sekarang Berarti 9 tahun 9 tahun Sudah mulai langsung Dan kebetulan ditemukan sama pencari bakatnya ini ada disini Ini Om Bogel yang juga menjabat sebagai ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia Kota Tegal Kalau saya dengar tadi dari sejarahnya Mas Amar sendiri Ya mohon maaf cuma tadinya lihat Karena ibu berdagang disitu ya Ini hanya melihat terus tiba-tiba Iseng-iseng ikut Mungkin dipanggil sama teman-temannya Dan ternyata ini prestasi juga sampai sekarang Bahkan sampai PON Ini kan luar biasa ya Kalau PON ini Ya Alhamdulillah Perjalanan Amar saat itu Sampai ke titik sekarang Sekarang ini transit ya Karena masih ada dinjang yang Lebih lagi Untuk saat transit aja Itu sudah menjadi Kita membuat bangga Iya Saya juga bangga Iya Boleh pun Boleh titik ini aja Karena kita tahu Tahu sekali Bahwa Panjat Tebing di Kota Tegal Terutama ada Mas Ari Sama Mas Ari dengan Amar itu hampir sama Oke Ini Mas Ari Iya Mas SMP ya Waktu itu aku SMP kelas 3 Ini SMP Pada saat SMP kelas 3 ya Ini Mas Ari Pelatih Pelatihnya Sekarang sudah jadi sekumnya Iya Itu jadi perjalanannya itu Memang dibarengi dengan Berbagai Regulasi yang ada di Kota Tegal Oke Ada PPOP PPOP Ada event Pantura Itu yang menggodok Amar Sampai sekarang Jadi kayak gini Ini pastinya gak langsung Jadi tinggi Kan pasti berproses dulu Begitu ya Nah ini Sekarang ke Mas Amar lagi Pastinya kalau dapat Medali Ini seneng banget ya Kemarin Dapat Medali apa aja Ini Mas Amar Perak sama perunggu Perak sama perunggu Dan kalau kita kan lihat Mungkin Anda yang Agak sedikit tahu Tentang panjat tebing Atau mungkin yang belum tahu Panjat tebing itu kan Kemarin waktu Sea Games ya Sea Games ini Jadi satu Satu yang menarik sekali Ini kan ada yang Saya sendiri gak begitu tahu Mas Amar Jadi mohon maaf Kalau salah Ini kalau naik Cepat banget gitu Itu Memang ada Kayak Klasifikasinya Atau Ada Jadi apa aja itu Mas Amar Itu Yang cepet-cepetan itu Yang namanya speed Itu speed Iya Terus yang tinggi-tinggian itu Yang namanya lead Tinggi-tinggian itu namanya lead Yang kesulitan yang Apa namanya Yang pendek itu Namanya boulder Nah kalau Mas Amar kemarin Dapat medalinya Untuk yang mana ini Yang lead sama boulder Yang lead sama boulder Memang fokusnya ke situ Iya Oke Ini pendengar juga Perlu tahu Mas Amar ini Ikut pelat dah Iya Di Semarang Ini mulai kapan Mulai 2019 Mulai 2019 Berangkat dari Dari kota Tegal Sendirian disana Ya sama teman-teman Enggak maksudnya Ada atlet Tegal Ada lagi Enggak ada Ya di Putri Satu Oh yang Yang perempuan Ini di Semarang Ini bisa cerita nih Kalau di pelat dah itu Kegiatannya apa Mas Amar Ini cuma latihan 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 Enggak sempet pacaran nih Enggak Sempet ya Mas Ari Enggak Enggak Ini Enggak setuju Ini sempet lah Tetap Tapi kan Kayak ini Misalnya Disana latihan Mungkin digenjot Setiap hari Tapi kan ada Misalnya kayak Pas lagi libur Slow ini Jalan-jalan juga Tetap ada ya Iya Dan ini Semangat sekali Orang itu pasti bangga sekali Saya aja bangga Kita ke Mas Ardi Ini Kita ngobrolin ini Mas Sejarahnya Panjat Tebing Di Tegal Ini mungkin yang Sepantaran Sama Bogel ya Secara Jauh 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 Kalau sejarah Panjat Tebing Tau saya itu malah Dulu sama Mas Bogel itu kan Lewat Sebuah klub Hitungannya apa ya Pencinta alam ya Pak Bahari pencinta alam Kalau gak salah dulu Kalau dulu kan Lebih denderung ke Panjat Tebing Alam Setelah terbentuk Menjadi sport climbing Secara nasional Mampu internasional Kan kalau gak salah tahun 80-an 80-90-an ya Pak Lalu kan Lamparan kita 80-an Nah mulai disitu Kalau di kota Teganya sendiri kan Dulu Mas teman-teman Pencinta alamnya Yang dari Bahari Itu yang mengenalkan Yang sportnya Yang sport Yang olahraga Mulai ada event-event Event-event Dan seterusnya Sampai sekarang Jadi kalau Sejarahnya Di kota Teganya Asal-masalnya dari Teman-teman pencinta alam Iya Kemudian resmi Kan karena memang kita Panjat Tebing itu Mulai dari Tingkat kota Tapi sih sampai Pusat ya Yang sekarang di pusat Di pekan sama Mbak Yeni Wahid Nah sebetulnya Kalau sejarahnya Mungkin Di Tegal Singkat pada Seperti itu Ini dari tahun Berapa tadi Om Bogel ya Di FPTI Jadi Kalau Olahraga Panjat Tebing Sendiri Itu masuk Tegal itu Tahun 95 95 Itu sejarah Panjat Tebing Di Tegal Itu 95 Dengan langsung Mengusung event Jawa Bali Terus tahun Dua tahun Kemudian Puan bentuk FPTI Agak 90 2000 2000 Ini sangking Lama ya Sampai lupa 26 tahun Baru ada Amal Oh Oke Iya Iya Kita menunggunya Terlalu lama sekali 26 tahun Panjat Tebing Masuk Kota Tegal Sampai sekarang Ada prestasi Yang membanggakan Untuk saat ini Yaitu Selama itu Oke Ini kalau Di FPTI Kota Tegal Sendiri Selain Mas Amar Ini ada siapa lagi Atletnya Mas Ari Mungkin ini juga Kalau atlet Yang kemarin ke Semarang Selain Amar Ada lagi Bebi Bebi Alvin Putri Bebi Alvin Putri Itu Jadi gini Tadi kita bahas Tentang PPOP Semarang Ketika Provinsi Ada PLP Itu untuk Para pelajar ya Untuk pelajar Yang Hasil Seleksi Itu Disaring disitu Digonduk disitu Nah Kayak Bebi Kemarin setelah Dari PLP Ditarik ke Pelada Untuk menjadi Sparing Sparing Tim Indy Nah Kemarin selesai Kegiatan Juga pulang semua Sebenarnya Bebi ada di rumah ya Jadi Tegal Kemarin Di Gelaran PON Mengerimkan Dua atlet Ada dua atlet Tapi ini Yang mendapatkan Medali Mas Amar Ya Dapat Perak Dan Perunggu Oke Ini kalau Mas Amar Sudah sampai Di titik ini Walaupun Ya Harapan kita sih Masih berjunjung Masih panjang Ini ya Nanti Perjalanannya Ini kalau Melihat Mungkin Sekarang kan Banyak yang Latihan juga Yang disana Ini Melihat adek-adek Ya bisa dibilang Begitulah Adek-adeknya Mas Amar Ini potensinya Bagaimana Mas Untuk menuju Kesana Harus seperti Apa Mohon maaf Ini mic-nya Bisa digeser Iya Kalau masalah Apa namanya Presasi itu kan Bisa diolah Dari Kayak Contohnya aku lah Kayak dari Nol Gak bisa apa-apa Kan Sampai sekarang kan Bisa Itu bisa diolah Tergantung Apa namanya Tergantung yang Olah itu loh Yang Gimana Semangatnya Pasti ya Iya Kalau Ini Yang membuat Mas Amar Termotivasi Sekali Untuk bisa Ya dari From Zero to Hero Ini Apa ini Motivasi utama Aku pengen berprestasi Motivasinya sih Buat yang Derecet keluarga Yang emotif Terus Sama Membanggakan orang tua Membanggakan orang tua Iya Pasti bangga sekali Bangga sekali dong Iya Ini Semuanya pasti bangga Bahkan saya disini pun Bangga sekali Dengan adanya Iya masih muda ya Di saat Temen-temennya Mungkin masih bingung Masih main-main Dan lain sebagainya Sebenarnya Adek ini gak Mas Amar Kayak sedikit Aduh Masa muda saya Habis buat latihan Dan latihan Ada gak Ada Itu pada saat apa itu Ya waktu Itu yang PPLP itu Yang pelajar itu kan Aku kan Kesembaran kan Dari SMP kelas 3 Dari SMP kelas 3 Sampai Sampai sekarang Sampai sekarang Oke Ini pasti Kadang kayak Walaupun Berprestasi Walaupun apa Tapi tetap ada iri Temen-temen aku Masih main gitu ya Itu wajar-wajar aja sih Tapi yang penting Selain itu Selain Melihat temen-temennya Masih main Sementara Harus latihan-latihan Ini ada Apa ya Kayak Kesulitan Atau kendala Apa sih Yang Saat di Pelada Di sana Persiapan Untuk ponnya Kendalanya sih Ya Kayak kangen gitu Kan jauh kan Kayak kangen jauh Harus pulang gitu Pulang kan Sedangkan kan Pulangnya di jatah 3 bulan sekali Oh 3 bulan sekali Padahal kalau Belum gajian gitu Gua ada Gak menggap uang Gak menggap apa gitu Telepon saya Tak jemput Kenapa gak telepon Om Bugel aja Jadi kangen gitu Sama keluarga Tapi kan sekarang Bisa lah Bisa telepon Bisa video call Mungkin dia Miluan waspah UFM Kita lanjut Kembali ngobrol nih Tambah Penasaran sebenarnya ya Sama Kegiatan Panjat tebing Karena memang Panjat dinding Panjat tebing Ya seperti tadi Banyak sih sebenarnya Yang minat Walaupun Kalau di kota Tegal Sendiri Bisa dibilang Tidak terlalu banyak Begitu ya Masih Belum terlalu banyak Dan Ini mudah-mudahan Setelah Mas Amar Membawa pulang Ke kota Tegal Dua medali Ada medali Perunggu dan perak Dari pekan olahraga nasional Ini jadi Motivasi Untuk teman-teman yang lain Begitu ya Mas Amar Ini cerita Ada cerita yang menarik Gak nih Waktu di pon sana Papua jauh banget loh ini Disana tuh Gak kayak yang orang Dipikirin Yang disini Orang-orang pikirin Kayak Papua itu seperti apa Begitu ya Gak lah Padahal disana tuh Ramah-ramah Cuman Ada sih Oknum-oknum Kayak KKB gitu kan Di khawatirin Yang itu Yang dikhawatirin Tapi sejauh ini Aman-aman saja Dan ya Seneng lah Pastinya disana ya Karena kan ketat Penjagaannya itu Penjaganya juga ketat Berangkat ke venue itu Di Apa namanya Dikawal Dikawal sama polisi Terus pulang aja Dikawal sama polisi lagi Jadi terjaga lah Untuk keamanannya Ini ada kejadian Yang menarik gak nih Mas Amar Misalnya ya Kenalan sama orang Papua Misalnya Misalnya Ini misalnya ya Mas Hardy ya Mas Hardy malah Orang antitnya aja Dari Kebanyakan dari luar ya Pak Kebanyakan dari luar Impor Orang-orang Papua Kalau kemarin dipon Ini Yang menurut Mas Amar Menjadi rival terberat Begitu Itu dari mana Dari provinsi Jawa Timur sih Jawa Timur Yang itu mendapatkan emas Iya Jadi Yang pada saat Mas Amar Dapat perak Dia dapat emas Perunggunya ini ya Yang dapat Jawa Barat Jawa Barat Kan itu kan tim Oke Tim Lait tim kan Ada tiga orang Jadi Per jalur itu Diperingkatin dulu Terus nanti dibagi Oke Iya Ini akhirnya mendapatkan Medali Yang saya dengar Medali yang Diterima oleh Mas Amar Ini jadi Medali pertama Untuk Jawa Tengah Kurang tahu sih Kalau gitu Oke Itu ada info Yang seperti itu Kurang tahu sih Iya Kalau itu Pasti sangat membanggakan Dan dari Kota Tegal juga Sebenarnya kalau dilihat Ini agak Kita Surprise gitu Ternyata Ada ya Atlet dari Kota Tegal Nah ini kalau Kita ke Mas Ardi Ini kita ngobrolin lagi Tentang FPTI Yang ada di Kota Tegal Ini Kalau Kita lihat Yang ada di Gor sana Mungkin pendengar Pengen tahu juga Kalau misalnya Ada putra-putrinya Mau diarahkan Bergabung ke sana Ini gimana caranya Mas Ardi Kalau untuk Latihan Untuk sementara Ini karena kita Ada bersiapan Untuk Pra Prof Kita ada Ratihan rutin Sebenarnya itu Hampir setiap hari Hampir setiap hari Kecuali hari Kecuali hari Kecuali hari Kecuali hari Kecuali hari Jumat Pertandingan Yaitu Lead Speed Dan Boulder Walaupun Yang mungkin Untuk Bicara standar Masih lah Masih kurang Masih kurang Tapi untuk Untuk Kita sudah Sudah cukup Syukur-syukur Nanti bisa ada Tambahan dari Dinas terkait Seperti Di Mumpura Kita juga kemarin Sudah mencoba Untuk Melakukan komunikasi Bantuan Persarana-persarana Terus untuk Latihan Itu Mulai Selepas asar Sekitar setengah Empat Barangkali dari Warga Kota Tegak Dan sekitar Yang mau membawa Anak-anaknya Kita tidak Membatasi Usia Karena memang Kalau kita melatih itu Kita lihat usia juga Enggak ada Enggak terlalu diporsir Kalau misalnya Anak-anak kecil Yang penting Suka dulu Suka dulu Kayak dulu Seperti amat Itu masuk ke tempat Latihan itu kan Nyaman dulu Nyaman dulu Kita biarkan dulu Merasa nyaman Baru kita Ajak Untuk Latihan lebih intens Oke Ini jadi Silahkan Siapa saja Boleh bergabung Di Gorwisanggeni Ini Kalau ini Om Bogel Anak-anak Kita sekarang bicara Anak-anak Untuk regenerasi Atlet berikutnya Sebenarnya Yang efektif Atau yang lebih baik Itu untuk Anak-anak Usia berapa Masuk ke Olahraga Panjat Tebing ini Tujuh tahun Tujuh tahun Sudah bisa Pada dasarnya Sekarang ini Kayak kejuaraan pun Sudah ada kejuaraan Kelompok umur Oke Itu Mulai umur Tujuh tahun Delapan Sembilan Sampai Usaha SMA Itu Sudah Dimainkan Jadi Lebih Dini Lebih bagus Lebih dini Lebih bagus Pra sekolah Prateka Prateka Sudah Sudah boleh Ikut latihan Begitu ya Oke Kalau Mas Amar Tadi sembilan tahun Sembilan tahun Dengan jangka Waktu sekarang Sudah sangat berprestasi Apalagi Kalau dari Prateka Mungkin Ini bisa Lebih luar biasa Ini next Berikutnya Mas Amar Ada rencana Atau Jadwal Atau program Pertandingan Dimana ini Dalam waktu dekat ini Prapon Kapan Eh Prapon Prapon Oh Prapon Ini membawa Kota Tegal juga Oke Ini kapan ini Mas Amar Tahun depan Berarti ya Ini persiapan Kalau bulan Belum pasti Mudah-mudahan Sukses ya Ini Satu lagi Ini Mas Amar Kalau Teman-teman kita Ini gaya remaja Ini acara Sebenarnya gaya remaja Yang mendengarkan Pastinya remaja Remaja Anak-anak muda Ini pengen Gaya Mas Amar Pengen berprestasi Membanggakan Juga Ini ada Satu Motivasi Atau yang Pengen disampaikan Gitu ke teman-teman Kalau misalkan Mau Gabung ke Panjadeping Tinggal Kegor aja Oke Tinggal Kegor aja Nanti Ada yang Latih disitulah Ada yang Nemenin Ada yang Mengarahkan Gitu ya Kalau dari Om Bogel ini Dari FPTI Mungkin ada pesan-pesan Untuk masyarakat Kota Tegal Atau mungkin Siapalah yang Untuk mendukung Lomba Maksudnya Olahraga ini Jadi gini Mari Untuk anak-anak muda Geluti Olahraga Monggo Apa yang kalian suka Kurangi Ketergantungan Dengan jajat Atau Apa Semacamnya Itu Raih prestasi Setinggi-tingginya Oke Ini memang Gajat sekarang ya Mempengaruhi Banyak hal Nah Kalau dari Mas Ardi Sebelum kita tutup Ini mungkin juga Ada pesan-pesan Untuk generasi muda Atau mungkin Orang tua Yang punya putra-putri Juga Silahkan Sebagai Closing statement Kita sore hari ini Sama seperti tadi Yang disampaikan Ketua Umum Bahwa Ya Olahraga itu Kan sebenarnya Hanya Bisa sebagai Pelampiasan yang Lebih positif Pelampiasan yang Lebih positif Daripada kita Untuk melampasannya Yang lebih negatif Karena Untuk diri kita juga Yang Menjaga kebukaran Kesehatan Juga Sebagai prestasi Ya Seperti yang disampaikan Sama Mas Amar Untuk Membanggarkan orang tua Ketika kita Berprestasi Jadi ya Monggo Teman-teman Anak-teman muda Begore itu Kita Siap Untuk Membantu Kita berlatih bersama Berlatih bersama Olahraga bersama Agar Menjadi Prestasi yang lebih baik Oke Terima kasih Atas kehadirannya Ini waktunya Ternyata sudah Satu jam Tidak terasa ya Saya mengucapkan selamat dulu Untuk Mas Amar Mudah-mudahan tambah sukses ya Ini nanti berikutnya Untuk prestasi-prestasi Berikutnya bisa datang Kesini kembali Makasih juga Buat Ketua Umum FPTI Kota Tegal Dan buat Mas Ardi Terus rekan-rekan kita Yang ada disini Terima kasih Saya juga mengucapkan Terima kasih Untuk Anda semuanya Yang jelas Memang olahraga Sebagai salah satu Sarana untuk Tadi betul Pelepasan Energi yang positif Tapi juga bisa Membuat prestasi Terima kasih Jangan lupa Like and subscribe Terima kasih